Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di R&D 31 Media Oke bre, jadi pada video kali ini saya ingin kasih lihat hasil race Moto3 World CPShip di sirkuit Silverstone Inggris 2022 Ya, sudah kita bahas juga bahwa pembalap Indonesia Mario Suryaji di Honda Tim Asia yang menggunakan Honda NSF 250 RW Start dari posisi ke-28 pada race weekend kali ini Dan yang pole position adalah rookie juga dari Brazil yaitu Diogo Moreira yang menggunakan motor KTM Selepas start, Diogo Moreira mampu bertahan di posisi 1 Kemudian diambil alih oleh pembalap asal Turki yaitu Denis Oncu Dan di lap kedua, Mario Suryaji terlihat di posisi ke-22 Lap ketiga, pembalap asal Spanyol yaitu Izan Guevara yang menggunakan motor gas-gas berada di posisi pertama Diikuti dari dekat oleh Tatsuki Suzuki dan juga Denis Oncu Kemudian Ayu Musasaki yang menggunakan motor Husky Farna Di lap ke-6 masih sangat rapat di front row antara Izan Guevara, Denis Foggia, Tatsuki Suzuki, Denis Oncu, Ayu Musasaki Hingga pembalap ke urutan 20 Lap ke-8, Denis Foggia memimpin jalanan race diikuti dari dekat oleh Tatsuki, rekan steam dari Denis Foggia Dan Denis Oncu di posisi ke-3, Joume Masiya di posisi ke-4 Ayu Musasaki di posisi ke-5 dan David Monos di posisi ke-6 Ya, walaupun David Monos sudah menjalani hukuman long lap penalti Tapi tidak berpengaruh, walaupun dia start juga tidak berada di front row Tapi dia mampu recovery position untuk bertarung di posisi terdepan Lap ke-12, Ivan Ortolo yang start dari posisi ke-18 sudah ada di posisi ke-4 Wow, ini kalau buat saya pribadi ini sangat luar biasa Kalau memang di Moto3 bisa banget seperti ini Start dari posisi belakang dan beberapa lap kemudian sudah berada di terdepan Hebatnya Ivan Ortolo mencetak fast lap di lap ke-12 ini Ya, jadi rekor tercepat di saat race terkoyak-koyak kembali Sebelum Ivan Ortolo dan Ivan Ortolo mempertajam lagi Kemudian di lap ke-15, Ayu Musasaki dan juga Sergio Garcia terlibat crash Sehingga Ayu Musasaki harus ditandu oleh Marsal Sepertinya dia memang cukup mengalami cedera Tapi Sergio Garcia tidak apa-apa Terlihat memang Ayu Musasaki yang sedikit menyenggol daripada motornya Sergio Garcia ya Kemudian di lap ke-16, Dayu Furusato rekan steam Mario Suraji berada di posisi 20 terlihat Dan turun di posisi 21 hingga posisi 22 Lanjut di last lap di lap ke-17, Ivan Ortolo mengalami crash bersama Izan Guevara Dan Mario Aji terlihat di posisi ke-20 Dan terjadi crash lagi David Monos Suzuki pun juga mengalami crash ya Jadi kalau David Monos ini crash tunggal Kalau Suzuki ada sedikit impact kalau kita lihat dengan Dennis Oncu ya Yang memang sebelumnya Dennis Oncu itu sempat disenggol juga oleh Ivan Ortolo Roda belakangnya dan ketika keluar dari tikungan Dennis Oncu agak sedikit melebar dan mengenai Suzuki ya Dan Suzuki harus sampai haset terbang juga Kalau David Monos sepertinya memang crash sendiri di tikungan di circuit Silverstone Kemudian ketika finish terlihat Mario Aji finish di posisi 17 Yang juara adalah pembalap asal Italia itu Dennis Foggia menggunakan motor Honda Di tim Leopard Racing Di posisi 2 ada Jome Masia Di posisi 3 ada Dennis Oncu Dan hasil lengkapnya seperti ini Dennis Foggia menjadi juaranya di posisi 2 Jome Masia di Red Bull KTM Ajo Dan Dennis Oncu di Red Bull KTM Tag 3 di posisi 3 Jadi pembalap Italia, Spanyol dan juga Turki Kemudian Kaito Toba di posisi keempat Stefano Nepa di posisi 5 Diogo Moreira di posisi 6 John McPhee di posisi 7 Yamanaka di posisi 8 Andrea Minho di posisi 9 Carlos Tatai di posisi 10 Javier Artigas di posisi 11 Selanjutnya Scott Ogden di posisi 12 Lorenzo Vellon 13 Ricardo Rossi 14 Dan Adrian Fernandes di posisi 15 Elia Bartolini di posisi 16 Mario Suryo Aji dari Indonesia di Honda Tim Asia di posisi 17 Dan Tayo Furusato di 18 Alberto Sura di 19 Kemudian di 20 Nicola Fabio Carraro 21 Joshua Wedley Mark Garcia 22 Dan pembalap wanita sel Spanyol Yaitu Anak Arasko di BOE Potor Sport KTM di 23 Ya ini adalah pembalap yang tidak finish Daniel Holgado tidak ikut start Izan Guevara Tatsuki Suzuki David Munoz Ivan Ortola Ayu Musasaki Dan juga Sergio Garcia Oke Jadi seperti ini hasil rest Moto 3 Di Circuit Silverstone Inggris 2022 Mario Suryo Aji dapat finish di posisi 17 Sekalipun dia start dari posisi 28 Dan memang terlihat memang Mario Suryo Aji berada di row terbelakang Atau di row kedua ya Karena di row terdepan itu Posisi 1 hingga posisi 20an ya Jadi ya memang sepertinya rest passnya juga sedikit berbeda Dengan kelompok yang terdepan Jadi mungkin di konten berikutnya kita akan bahas hasil-hasil rest pass dari Mario Suryo Aji Seperti apa sih Dan seperti apa lap time-nya juga ketika rest itu Jadi rest pass lah ya Seperti biasa kita bahas seperti itu Terima kasih buat kalian semua Telah menjimak video ini sampai selesai Sehat-sehat buat kalian semua Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa